Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Usafiro Duglo, di channel Usaf Kreator. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Guys, mohon maaf sekali, gue sudah lama banget ya tidak membahas video-video viral ya. Dikarenakan gue sedang sakit kemarin guys ya. Oke, jadi ini banyak banget request-an dari kalian yang dimana katanya ada 5 pemuda Meksiko yang dieksekusi gitu ya. Jadi bagaimana kisahnya, bagaimana kronologinya, mari kita langsung ke Misteri Story guys. Nah, jadi banyak banget kemarin ya video yang dimana pada tanggal 15 bulan 8 2023 itu viral. Yang ini di dalam isi videonya sangat-sangat creepy sekali gitu ya. Jadi setelah gue cari tahu, gue dapat sumber dari POC News yang dimana ini awal kejadiannya itu pada tanggal 11 Agustus 2023. Jadi 5 pemuda itu dilaporkan menghilang setelah menghadiri festival di kota Lugos gitu ya. Nah, jadi si 5 pemuda ini mereka itu diiming-imingi untuk menjadi seorang satpam ataukah bodyguard gitu ya. Mereka ini diiming-imingi dengan gaji besar dan fasilitas yang sangat wah sekali gitu ya. Tetapi setelah mereka datang ke sana gitu ya, ini ternyata si websitenya itu website palsu. Yang dimana websitenya ini adalah buatan dari kartel CJNG gitu ya. Jadi setelah mereka ke sana, mereka itu direkrut untuk menjadi kartel CJNG ya. Tetapi mereka tidak mau gitu ya, tahu sendiri guys kalau CJNG ya itu kalau sudah mengeksekusi orang-orang itu sangat-sangat creepy sekali gitu ya. Nah, dan ini guys yang dimana ini si 5 pemuda ini ternyata yang mengeksekusi itu adalah temannya sendiri gitu. Jadi si 4 orang temannya itu dieksekusi oleh salah satu dari mereka gitu ya. Atau temannya sendiri gitu yang mengeksekusi ya, bukan CJNG-nya ya. Jadi si CJNG-nya itu mereka yang merekam kejadiannya gitu guys ya. Nah, jadi si 5 pemuda ini diduga yang bernama Diego Lara, Roberto Olmeda, Urel Galvan, Jamin Martinez, dan Dante Kedilo ya. Jadi si 4 pemuda ini meninggoy ya. Terus yang satu lagi gue nggak tahu kabarnya, ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian di sana gitu guys ya. Nah, jadi seperti itu aja guys ya. Mungkin hikmah dari video ini ketika misalkan ada yang menawari pekerjaan, kita pilih-pilih lah guys ya. Hati-hati dan seleksi gitu ya. Jangan sampai ini banyak sekali sekarang penipuan-penipuan yang mengatasnamakan lawan-lawan pekerjaan gitu guys ya. Seperti itu ya. Oke, jadi thank you buat kalian yang udah support channel gue selama ini. Mungkin videonya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax